Jadi kalau kita mengacu pada itu sebenarnya pengadilan negeri usahanya itu memang patut diabaikan. Kalau saya mengacu kepada pernyatannya Pak Makud MD, tentu ada sesuatu yang besar yang menggerakkan upaya-upaya soal pendaan pemilu ini. Karena kalau kita melihat resultante sebelumnya, kan banyak sekali elit-elit di negara ini yang mencoba untuk menarasikan, membangun isu bahwa pemilu di 2024 itu misalnya layak untuk ditunda dengan begitu banyak pertimbangan. Sistematis terkesannya. Bahkan Pak Makud MD sendiri yang menerangkan itu. Ada kekuatan besar yang sangat mungkin penundaan itu. Cuman kan untuk membuktikan ini semua ya, kita sebenarnya sedang membicarakan hantu, tapi hantunya ini ada meski sulit untuk dibuktikan.